Nabi Nuh diberi umur 950 tahun Berdakwah sepanjang hidup 800 tahun beliau dakwah Dapat pengikut tidak lebih 80 orang Rata-rata 10 tahun satu Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar Kalau diceramahi Telinganya ditutup dengan tangannya Ini saking kurang ajarnya ini umat Diberikan dakwah Telinganya ditutup dengan tangan Nabi Nuh Ketika dipuncak kesabarannya Munajat Ya Rab Bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini Saya sampaikan risalahmu Saya canangkan seruanmu Saya sampaikan ajaranmu Ini da'autu qawmi laylan wa nahara Siang malam saya berdakwah kepada umat Wa inni kullama da'autuhum Ja'alu asabi'ahum bi adhanihin Setiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka Mereka tutup telinganya dengan tangannya Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini Ya Allah Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini Bikin mati saja Nanti kalau punya anak Anaknya kafir lagi Lebih baik bapak moyangnya Mbah-mbuahnya sikat semua Jangan disisakan orang kafir Habisin semua Itu mau kamu? Iya Buat kapal Nuh Nanti aku turunkan panjir Dengan apa saya membuat kapal ya Rab? Pakai kayu Kayunya dari mana ya Rab? Dari pohon tentu Pohonnya belum ada ya Rab Tanam dulu Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra Perjuangan bukan makan lombok Ini hari dimakan Ini hari pedas Perjuangan itu proses Ada keringat Ada air mata Ada darah Tempo-tempo nyawa Itulah perjuangan Sudah pohon ditebang Buatkan kapal di tengah kampung Uh umat unjuk rasa lagi No No Makin gila Bikin kapal di tengah kampung Mau belayar kemana? Selesai No Selesai ya Rab Naik Orang-orang yang beriman bersamamu Naik Binatang serba sepasang Naik Naik No Naik orang beriman Naik binatang serba sepasang Grimis mulai turun Setelah kapal semua terisi Nabi No kontrol Sudah naik semua Sudah No Mas Bejok Ada Ada Bawa painem Maik sudah masuk Oke Kanan anak saya ikut tidak naik kapal Kami tidak lihat No Turun ke bawah Ada kanan Kami tidak lihat No Naik ke atas buritan Kelihatan kanan tidak ikut naik kapal Kumpul bersama orang kafir di daratan Inilah potret kehidupan Kumpul dengan orang-orang kafir Berapa banyak anak-anak kita Tidak mau ikut orang tuanya ke masjid Kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat Nuh karena sayang kepada anak Dari atas kapal memanggil Ya bunayyarkam Ya ini bahasa orang manggil Kanan Kesini nak naik kapal sama kapi Ini terjemahan bebas Jawabkan an di bawah Tidak mau bahas saya disini saja Jangan nak Allah sedang murka Akan turun banjir Kalau datang banjir Bapak Saya akan naik ke gunung tinggi Yang bisa menyelamatkan saya dari banjir Kanan naik ke gunung tinggi Gunung pun tenggelam dihantam banjir Dalam puncak kepedihan Nabi Nuh akhirnya sadar Ya Allah Kalau orang kafir tenggelam Memang saya yang minta Tapi kanan kan anak saya Nuh Anggapkan an bukan anakmu Wa innahu amalun ghairu salik Nuh sadar Akhirnya bilang Ana uri Wa anta turi Wallahu fa'alun lima yurid Aku punya kemauan Kau kanan punya kemauan